Jembatan terputus, dua penumpang angkutan umum tewas usai terjun ke sungai di desa penandingan Bengkulu. Minibus terjatuh dan menghantam bebatuan di bawah jembatan. Sejumlah penumpang angkutan umum dilarikan ke rumah sakit usai terjun ke sungai saat jembatan yang dilaluinya terputus. Jembatan gantung selepah desa penandingan air nipis Bengkulu terputus saat mobil angkutan tujuan Jambi Bengkulu ini melintas. Mobil terjun dan menghantam bebatuan di dasar jembatan saat mengangkut penumpang yang akan mudik lebaran dari Jambi menuju Bengkulu Selatan. Akibatnya dua penumpang diantaranya anak perempuan usia enam tahun tewas sementara penumpang lainnya luka-luka. Tidak sanggup penahan berat kendaraan dan kondisi jembatan yang termakan usia diduga menjadi penyebab kecelakaan ini. Kecelakaan ini diselidiki polisi. Dari Bengkulu Selatan, Endro Dwi Rawan, I News, melaporkan. Akibat menerobos pintu perlintasan, sebuah minibus di Citayam, Depok, Jawa Barat, ringsak tertabrak kereta. Seorang pengemudi keluar dari mobilnya yang sudah ringsak. Seorang pria keluar dari mobilnya yang ringsak usia tertabrak komuter lain di Citayam, Depok, Jawa Barat. Pria yang tanpa alas kaki tersebut segera memanjat pagar. Sebelumnya, mobil korban tertabrak kereta hingga terseret beberapa meter. Kerasa benturan membuat mobil ringsek. Peristiwa terjadi juga akibat pengemudi minibus tidak mendengar larangan penjaga perlintasan, meski palang pintu sudah diturunkan. Butuh waktu hingga tiga jam untuk mengevakuasi kendaraan yang terjepit badan kereta dan tembok pembatas jalan. Agar memudahkan proses evakuasi, petugas harus memotong beberapa bagian mobil. Petugas pun harus berhati-hati saat memindahkan badan mobil hingga tidak merusak bagian kereta. Saat proses evakuasi sempat terjadi kemacetan di dua arah. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki melaporkan. Sebuah minimarket di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi sasaran perampok bersenjata tajam. Pelaku yang sempat menyikap tiga karyawan di lantai dua membawa kabur uang tunai 70 juta rupiah. CCTV merekam pelaku perampokan menyikap tiga karyawan di lantai dua minimarket. Perampokan ini terjadi di minimarket Jalan Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku beraksi menggunakan senjata tajam. Aksi perampokan ini diketahui warga saat salah satu karyawan minimarket berteriak minta tolong dari lantai dua. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengepung minimarket dan melepas tembakan peringatan ke udara. Para pelaku berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke Polsek Pagedangan dengan barang bukti uang tunai senilai 70 juta rupiah. Kemudian modus daripada pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Mereka datang ke Alpamat tersebut ketika Alpamat tersebut dalam proses tutup toko. Jadi kurang lebih pukul 22.00 waktu Nisibagian Barat. Kemudian para pelaku, tiga orang, dua menggunakan senjata. Satu senjata diduga senjata api yang sempat ditodongkan kepada salah satu karyawan yaitu kasir. Kemudian satu menggunakan senjata tajam pisau. Akibat kejadian ini, pihak Alpamat mengerita kerugian uang sebanyak 70 juta. Tidak ada korban jiwa maupun luka, kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Kepopaten Tangerang, Banten, Aymarani, Ainews melaporkan. Akibat kesal, seorang adik menikam kakak kandungnya di Jalan Batu Kinyang, Jakarta Timur. Kejadian bermula saat sang kakak menegur adiknya yang terlalu lama meminjam handphone dan motor pelaku. Seorang pemuda di Kramat Jati, Jakarta Timur, tegam menikam kakaknya sendiri. Pelaku tak terima sang kakak menegurnya yang terlalu lama meminjam motor dan handphone korban. Pelaku lantas mengambil pisau dari kamar ibunya dan menganiaya korban hingga tewas. Nyawa korban tak bisa tertolong. Masih tahu ada pembunuhan, saya tanya masih bisa ditolong enggak korbannya, sudah enggak bisa, karena sudah ada dokter juga, karena ada tetangga dokter, sudah dicek, ternyata sudah enggak. Antara kakak dan adik, yang mana modusnya sebetulnya sepeleh ya, tapi ya mungkin ya emosi atau seperti apa, ya sehingga terjadilah penusukan seperti itu. Polisi mengamankan sebilah pisau yang digunakan serta sebuah ponsel bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Ryo Manik melaporkan. Tak terima diejek masih sendiri di usia 40 tahun. Seorang pria di Yogyakarta menghabisi teman sekolahnya. Polisi harus melumpuhkan pelaku yang sempat buron hampir sepekan. Wawan tak berdaya saat digelandang ke Mapolresta, kota Yogyakarta. Warga Soragan, Kabupaten Bantul ini hampir sepekan buron setelah menghabisi BU teman sekolahnya. Polisi harus menumpuhkan pelaku lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Pelaku menghabisi teman SMP-nya akibat sering diejek masih sendiri di usia 40 tahun. Korban juga dinilai sering mengejek di depan teman-temannya tentang seorang perempuan yang sedang mendekatinya. Korban warga Bantul, dihabisi pelaku saat berkunjung ke rumah kawannya SIGIT 37 tahun di kawasan Wiroberajan, kota Yogyakarta. Pada kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian dan menyita tajam. Menurut pulang itu karena tahunya cuma berantem biasa? Cuma berantem biasa, tak suruh pulang. Gak ada, gak minta tolong, gak apa-apa. Cuma itu tadi si pelaku kan, si pelaku gak tahu manu itu langsung masuk. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari kota Yogyakarta, Herutri Joko melaporkan. Rizki Bilar dan Lesti Kejora diperiksa polisi sebagai saksi kasus penipuan aplikasi robot trading DNA Pro dengan tersangka Steven Richard. Rizki Bilar mengembalikan uang 1 miliar rupiah, hadiah kelahiran putra pertama mereka dari Steven Richard Januari lalu. Selama 5 jam, aktor Rizki Bilar dan istrinya Lesti Kejora menjalani pemeriksaan Dirti Pidexus Barreskrim Polri. Bilar dan Lesti diperiksa sebagai saksi atas kasus penipuan aplikasi robot trading DNA Pro yang dilakukan terduga Steven Richard. Pasangan suami istri ini menerima uang 1 miliar rupiah dari Steven Richard sebagai hadiah kelahiran putra pertama mereka. Usai menjalani pemeriksaan, Bilar dan Lesti juga mengembalikan uang 1 miliar rupiah kepada penyidik. Salmanan. Lagi lahiran 1 bulan anak ya, anak kami tepat 1 bulan. Dia datang, dia datang belum ada masuk uang jualan untuk memberikan hadiah kepada anak kami. Bisa dikembangkan tidak tahu. Pokoknya disyukurin aja lah, ini dijadikan pelajaran aja. Maksudnya mau negatif positif, dijadikan pelajaran untuk teman yang kita bisa tidur omong juga. Seorang pria cemburu karena putri tirinya tak mau lagi cium tangan. Calon dokter kekasih putri tirinya dibunuh karena dianggap menghalangi hubungannya. Ikuti informasi lengkapnya, sesaat lagi tetap di Sergap. Terima kasih telah menonton!